Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang para seluruh youtube Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko Oke teman teman Di siang hari ini saya ingin menyapa Para seluruh saya Sahabat sahabat saya Sobat sobat saya Yang sudah join di kanal youtube saya ini Oke teman teman seperti biasa Di siang hari ini saya lagi Di samping rumah nih Di Jogja Jadi di siang hari ini seperti biasa Kita akan ngobrol-ngobrol santai Seputaran Peta perpolitikan negara kita Menuju pemilu Dan pilpres 2024 nanti Jadi teman teman Tampaknya konstelasi Politik di negara kita Sekarang sudah mulai meningkat ya Mulai menghangat lah seperti Iklim atau cuaca di Jogjakarta Akhir-akhir ini mulai memanas Mulai memanas Jadi teman teman Ada peristiwa yang patut kita cermati Atau kita diskusiin Kayaknya asik untuk didiskusiin nih teman teman Yaitu Manuver atau langkah Politik daripada Keluarga Presiden Joko Widodo ya Jadi seperti yang kita tahu Di media sosial Atau beberapa stasiun televisi Bahwasannya Beberapa hari yang lalu Prabowo Subianto Yang merupakan Pimpinan Partai Gerindra Dan merupakan juga capres dari Partai Gerindra Berkunjung ke rumahnya Mas Gibran Wali kota Solo Yang merupakan anak Dari Presiden Joko Widodo Jadi sepertinya Biasa aja lah Kunjungan seperti itu ya Tapi ada yang Spesial gitu kan Karena Kayaknya pertempatan Dengan pertemuan tersebut Kita bisa lihat Di media sosial Ataupun stasiun televisi Ada klaim ya Daripada Para relawan Joko Widodo Dan juga relawan Gibran Yang klaim mereka Mereka berasal tuh relawan-relawan Yang memang dari Jawa Tengah Dan Jawa Timur Baik relawan Joko Widodo Ataupun Relawannya Gibran Bahwasannya mereka Memberikan dukungan Atau mendukung Prabowo Subianto Sebagai capres Di 2024 nanti Yang mana Kemungkinan pernyatanya Presiden Joko Widodo Sendiri sampai sekarang juga Secara langsung Mengatakan bahwa Beliau juga belum Memberikan instruksi Ataupun komanduk Pada relawan Joko Widodo Ke arah mana Dukungan beliau Begitu pun juga Gibran Tapi kan aneh Namanya relawan ini Sebenarnya kan Pastinya mereka bergerak Mereka itu Enggak bisa Mengambil keputusan Pastinya Sepengetahuan Daripada Orang yang mereka dukung Tokoh yang mereka dukung Karena mereka bergerak Untuk mendukung Tokoh-tokoh tertentu Kalau relawan Joko Widodo Ataupun Gibran Kemudian Mendukung Prabowo Subianto Sebagai capres Di Pilpres 2024 Nanti Tanpa Sepengetahuan Presiden Joko Widodo Ataupun Gibran Artinya Sepertinya juga Aneh gitu kan Kalau Sepengetahuan saya Namanya juga relawan Pastinya sedikit banyak Pastinya Sepengetahuan Dan koordinasi Daripada Tokoh yang Yang mereka Jadiin Panutan Tapi kemarin Ketika diwawancara Beberapa relawan Juga mengglaim Mereka mendukung Prabowo Subianto Dengan alasan Bahwasannya Prabowo Subianto Nanti selain Berani juga kan Prabowo Subianto Akan Melanjutkan program-program Agenda-agenda Pembangunan Yang sudah dimulai Di masa Presiden Joko Widodo Ini kesannya kan Aneh gitu kan Karena Kalau menurut saya Mungkin Ganjar Pranowo pun Ganjar Pranowo pun Juga akan melanjutkan Program-program Pembangunan Ataupun agenda Pembangunan Yang sudah Dicanangkan Di eranya Presiden Joko Widodo Nah ini kesannya aneh Karena memang Pergerakannya aneh Kemudian ada relawan Yang memberikan Dukungan Ataupun Apa Sokongan Ke salah satu Capres Di 2024 Nanti Tanpa Memberikan dukungan Tapi Orang yang mereka Dukung Namanya Kalau Joko Widodo Dan Gibran Sendiri Belum memberikan dukungan Kayaknya juga Gak masuk akal Tapi yang jelas Menurut saya pribadi Ini kayaknya memang Lagi Memerankan Peran ya Dimana Presiden Joko Widodo Juga Sepertinya Siapapun yang Mau jadi Presiden Di 2024 Nanti Siapapun yang Menang Di Pilkes 2024 Nanti Pastinya Dia harus Memastikan Bahwasannya Presiden Tersebut Merupakan Dalam pengaruh Presiden Joko Widodo Adalah orang-orang Presiden Joko Widodo Sendiri Itu tampaknya Seperti itu Jadi Kalaupun nanti Juga Calonnya Tiga Ataupun Empat Pastinya Semuanya Kalau Enggak Bertentangan Dengan Jalan Politiknya Presiden Joko Widodo Juga Pastinya Diendor Semua Maunya Tetap Yang win Nanti Di 2024 Nanti Tetap Dalam pengaruh Presiden Joko Widodo Kalau itu Menurut Pribadi saya Menanamkan Pengaruhnya Di situ Karena memang Harusnya Ketika PDI Perjuangan Yang notabene Partai yang Menaungi Presiden Joko Widodo Dan Gibran Ketika Menetapkan Capres Mereka Laganjar Pranowo Otomatis Sebagai Kader PDI Perjuangan Presiden Joko Widodo Sebagai Posisinya Sebagai Kader PDI Perjuangan Harus Tegak Lurus Dengan Komando Partai Otomatis Memberikan Dukungannya Kepada Pilihan Partai Begitupun Dengan Gibran Yang Otomatis Relawannya Juga Ikutlah Pasti Pemimpin Pimpinan Mereka Seperti itu Kalau Sekarang Jalannya Agak Aneh Menurut Pernyataannya Joko Widodo Sampai Sekarang Belum Ngarahkan Dukungannya Kemana Gibran Pun Tidak Belum Memberikan Dukungan Kemana Tapi Relawan Mereka Sudah Memberikan Dukungan Kepada Prabowo Subianto Yang Memang Notabene Berasal Dari Luar Partai Yang Menaungi Pimpinan Mereka Harusnya Mereka Mendukung Yang Pimpinan Mereka Naungi Partainya Sepertinya Aneh Nah ini Memang Sepertinya Manuver Atau Langkah Politik Yang Agak Aneh Menurut Saya Tapi Menurut Saya Pribadi Karena Memang Ini Suatu Politik Sepertinya Presiden Joko Widodo Siapapun Presidennya Pengen Memberikan Pengaruh Pada Calon Presidennya Tapi Memang Kalau Yang Dari Kubu Sebelah Yang Nggak Didukung Pemerintah Yaitu Anies Baswedan Dari Koalisi Perubahan Kayaknya Memang Enggak Ya Gitu Kan Kalau Calonnya Memang Memang Didukung Pemerintah Siap Ada Dua Atau Tiga Pastinya Presiden Joko Widodo Pengen Memiliki Pengaruh Kepada Presiden Presiden Yang Akan Maju Di 2024 Nanti Yang Kemungkinan Besar Menang Di 2024 Nanti Jadi Kalau Menurut Saya Memang Petanya Ini Harapannya Juga Kalau Bisa Cuman Dua Putaran Walaupun Dua Putaran Kemudian Itulah Kalau Pertandingan Antara Orang Seliri Semua Siapa Yang Menang Harapannya Kan Mereka Harapannya Pasti Kalau Dua Putaran Yang Maju Kedua Putaran Adalah Prabowo Subianto Dan Ganjar Pranowo Jadi Ketika Siapapun Yang Menang Presiden Joko Widodo Juga Memiliki Pengaruh Terhadap Dua Capres Yang Tapi Kan Kita Enggak Ngerti Ini Kan Kalau Kita Lihat Dari Situ Sudah Jelas Ada Ketidak Solitan Terhadap Kubu Kubu Yang Didukung Pemerintah Kubu Yang Didukung Pemerintah Itu Ada Ketidak Solitan Yang Jelas Ada Keterbelahan Suara Sedikit Banyak Dan Kita Juga Enggak Ngerti Seberapa Besar Relawan Joko Widodo Ataupun Gibran Kita Enggak Tahu Seberapa Besar Ada Di Kalau Yang Relawan Joko Widodo Kan Ada Di Seluruh Indonesia Dan Jumlahnya Juga Besar Sekali Kalau Yang Gibran Memang Lokal Area Solo Karena Beliau Wali Kota Solo Kita Enggak Tahu Seberapa Besar Tapi Yang Jelas Dari Peta Politik Tadi Yang Kita Baca Ada Yang Enggak Solid Di Posisi Mereka Enggak Solid Karena Kalau Kita Lihat Kubu Ini Cuman Dua Kubu Dari Koalisi Perubahan Yang Memang Beroposisi Dengan Kubu Yang Didukung Oleh Pemerintah Versinya Yaitu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Dan PDI Perjuangan Nah Sekarang Ini Tenang Tenang Koalisi Perubahan Walaupun Mereka Juga Lagi Bermasalah Karena Pastinya Ada Salah Satunya Partai Pengusung Mereka Ada Kadernya Tokoh Yang Sedang Tersangkut Sebagai Dukaan Tersangka Bapak Johnny G. Blade Yaitu Kader Dari Partai Nasdem Yang Menjabat Sebagai Kementon Kementon Info Walaupun Masih Prosesnya Penyelidikan Ini Beliau Masih Tersangka Yang Jelas Karena Kasusnya Memang Menjadi Sorotan Masyarakat Banyak Kasusnya Kasus Dugaan Korupsi Pastinya Walaupun Masih Sangkaan Ataupun Dugaan Yang Jelas Namanya Dugaan Pastinya Hal tersebut Dilakukan Dari Kejaksaan Diatas Fakta Dan Bukti Yang Jelas Sedikit Banyak Pastinya Akan Menurunkan Elektabilitas Dan Popularitas Bukti Pada 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 Sudah Semakin Mendekat Sekitar 9 atau 10 Bulan Kedepan Nah Itu PR Sementara Di Luar Banyak Tokoh Di Luar Partai Nasdem Yang Juga Manas Memancing Berusaha Ngomporin Bapak Surya Paloh Agar Melawan Segala Macem Saya rasa Bapak Surya Paloh Sudah cukup Pintar Sudah cukup Arif Dan Bijaksana Dan Saya Salud Bapak Surya Paloh Kayaknya Sekarang Lagi Calling Down Beliau Memberikan Dukungan Terhadap Proses Hukum Yang Sedang Berlangsung Dengan Catatan Memang Tidak Ada Intervensi Kekuasaan Ataupun Intervensi Politik Dan Transparan Bahkan Beliau Menantang Untuk Membuktikan Kalaupun Siapa Siapa Saja VIA Yang Terlibat Dari Barat Sampai Ketimur Artinya Beliau Legowo Tapi Beliau Juga Pengen Transparan Siapa Saja Kalau Memang Itu Betul Siapa Saja Yang Terlibat Disitu Dan Saya Rasa Langkahnya Sudah Pas Langkahnya Sudah Pas Langkahnya Sudah Pas Memang Di Luar Sana Ada Terus Yang Usaha Ngompor Ngompor Suruh Melawan Fight Maksud Apa Tokoh Tokoh Ada Yang Cuman Kerjanya Manas Manas Kalau Mereka Itu Memang Pemberani Ataupun Patriot Dibantulah Partai Nasdem Dibantu Apa Yang Mereka Bisa Bantu Kalau Mau Fight Melawan Mereka Lawan Jangan Nyuruh Partai Lain Itu Aneh Karena Memang Gak Bisa Jadi Tau Laden Hal Seperti Itu Tokoh Politik Kemudian Pengen Cuman Membuat Suasana Tension Yang Memang Udah Menghangat Mau Jadi Panas Dan Mungkin Bisa Jadi Keroh Ujung Ujung Timbul Gesekan Artinya Memang Bukan Suri Tau Laden Bagi Semua Anak Bangsa Kita Anak Bangsa Indonesia Dan Saya Berharap Jangan Di Respon Jangan Diberi Panggung Yang Seperti Itu Karena Saya Yakin Kita Semua Udah Pintar Ujung Ujung Kalau Kemudian Ada Gesekan Ada Konflik Pastinya Yang Susah Masyarakat Atau Keluarga Negara Semoga Tidak Terjadi Gesekan Seperti Itu Dan Kita Tidak Perlu Memberikan Panggung Memberikan Komen Segala Macem Yang Toko Yang Sepertinya Berusaha Memanaskan Situasi Situasinya Sekarang Sudah Calling Down Itu Memang Saat Ini Memang Banyak Fihak Yang Memang Saling Manas Manas Yang Malah Tidak Perlu Tidak Bisa Menjadi Suri Tolodan Untuk Kita Nah Itu Teman Teman Memang Perjalanannya Masih Panjang Dan Kalau Kita Lihat Kemudian Di Anies Baswedan Sendiri Saya Rasa Juga Tidak Terpengaruh Banyak Dengan Kasus Yang Nimpa Daripada Kadar Partai Nasdem Karena Selama Ini Juga Anies Baswedan Memang Saya Relatif Bersih Walaupun Kalau Kemarin Ada Dugaan Dugaan Baru Dugaan Kontroversinya Memang Gambarnya Memang Mengarah Warna Politik Cuman Itu Memang Dikesampingkan Memang Sampai Saat Ini Sepertinya Kalau Menurut Saya Aman Kalau Anies Baswedan Itu Memang Tidak Banyak Ini Dan Lumayan Solid Pastinya Pendukung Yang Jelas Pendukungnya Juga Daripada Ex Pendukung Prabowo Subianto Di 2019 Kemarin Jumlahnya Kita Tidak Ngerti Tapi Saya Yakin Besar Sekali Karena Saya Prediksi Juga Andil Daripada Perolehan Suara Partai Gerindra Di Pemilu 2024 Kemarin Yang Partai Gerindra Memperoleh Nomor Dua Di Perolehan Suaranya Saya Yakin Kita Tidak Tau Berapa Puluh Persen Yang Memang Mereka Kemudian Pastinya Kecewa Dengan Proses Bergabungnya Prabowo Subianto Ke Kabinet Presiden Jokowi Ke Koalisi Pemerintahan Karena Memang Sebelumnya Memang Agak Berbeda Di Pemilu 2019 Sempat Ada Gesekan Sempat Gesekannya Keras Sampai Kemudian Dikabarkan Ada Korban Jiwa Orang-orang Yang Kemudian Sudah Berjuang Keras Tersebut Mungkin Pastinya Sedikit Banyak Kecewa Ketika Orang Yang Mereka Berjuangkan Orang Yang Mereka Dukung Kemudian Malah Kemudian Bergabung Dengan Koalisi Pemerintahan Yang Oposisi Yang Walaupun Alasannya Seperti apa Kalau Alasannya Kemarin Untuk Rekonsiliasi Nasional Tapi Orang-orang Elit Yang Ngerti Seperti Itu Kalau Orang-orang Masyarakat Awam Juga Enggak Ngerti Hal-hal Yang Seperti Itu Yang Jelas Sampai Saat Ini Juga Pendukungnya Dari Anies Basjidan Saya Rasa Solit Belum Lagi Juga Kalau Dapat Tambahan Daripada Dukungan Dari Partai-partai Yang Sifatnya Nasionalis Ya Kayak Nasdem Ataupun Demokrat Walaupun Sekarang Juga Agak Ada Masalah Sedikit Banyaknya Pasti Akan Turun Ini Obrolan Singkat Kita Teman-teman Yang Jelas Ini Apa Kalau Kemudian Ada Analisa Analisa Komen Komen Teman-teman Merasa Analisanya Agak Berbeda Dengan Analisa Teman-teman Teman-teman Juga Saya Rasa Silahkan Komen Di Bawah Dan Join Aja Di Channel Kita Ngumpul Ngumpul Yang Penting Dalam Batasan Etika Dan Kesopan Santunan Karena Memang Media Sosial Ini Saya Pikir Sangat Penting Bisa Menjadi Alat Kontrol Sosial Alat Kontrol Pemerintahan Alat Kontrol Pembangunan Memang Banyak Kemarin Kasus Kasus Besar Yang Terbuka Terbongkar Karena Kemudian Ada Viral Di Media Sosial Oke Gitu Aja Teman-teman Salam Seduluran Dari Saya Gumijan Narko Dari Yogyakarta